Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sinti gak sih dihina seneng tuh? Ya, Alhamdulillah Anda tidak pernah merasakan kebahagiaan ketika dihina orang Paling ngerasa beliau Kira-kira Anda merasa bahagia sekali pada saat Anda sedang dihinakan orang Ya mungkin perlu diure ya Ya kalau di sanjung seneng sih ya sudah Artinya di permukaan itu badihiat ya Urusan gampang itu sebodoh-bodohnya orang ya paham kalau di sanjung seneng itu kan gitu Kalau di cacimaki seneng kan susah harus paham dulu Jadi artinya begini ya Ketika kita dirasani, di cacimaki, di jelek-jelekkan orang Itu obat pelipur lara ya Sebetulnya mah Menumpas kesombongan kita Jangan cok ngerasa hebat Dan kadang-kadang kita merasakan ketika ada orang mencaci saya Saya merasakannya yang mencaci bukan dia kok, bukan orang itu Iya, jadi ya mungkin saya salah sehingga saya perlu dicaci Ya kalau nabi kan yang datang kan malaikat yang menegurnya Kalau saya sih ya saya payah sesama kita kok Jadi kita ini tidak terima di cacimaki, tidak terima dihina karena kita telah merasa mulia Orang kaya dituduh miskin Tersinggung Kalau orang miskin dituduh miskin Ya benar Ya jadi makanya ya kita harus paham lah Dengan hati yang sangat halus sekali Jadi ketika kita dapat musibah juga kita Alhamdulillah Tidak salah kan Nah makanya Jadi teguran-teguran Allah juga ya jangan ditolak ya sudah kesuhun Jadi awliya Allah itu gak ada susahnya hidupnya Seneng Waras Turunnya lalih Ketika menjalani seremoni-seremoni ibadah Ya dengan semangat yang tinggi dan merasakan bahagia Ada satu kenyamanan Kenikmatan ketika melakukan sholat Sungguh latihan itu sangat berat sekali Saya juga Gak tahulah Bagaimana silabus-silabusnya Mendidik orang kira-kira dicaci senang Ketika Diberi sakit oleh Allah Dia tetap tegar Siap Sama'ana wapana Dan dia tetap berasa bahagia Dalam keadaan sakit itu Berarti hidupnya senang semua dong Nah sekarang kamu Apa senang semua Susah semua hidup kamu nih Sekarang kamu susah karena miskin Saya tidak yakin bahwa ketika engkau kaya Engkau tidak susah Malah makin susah Engkau beli Malah beli bisa turun Jam tiga malam Anda belum tidur Menghitung-hitung uang Menata barang lagi di toko Ya jam delapan harus buka toko lagi Terus bergerak Berdiri melayani Pelanggan Sangat melelahkan Dan semangat Anda Berlimpah ruah Untuk mengipun harta Sampai sudah begitu lelah Begitu penat Dipaksakan Terus bekerja Sampai Lifer Anda gagal Apa setelah kaya Anda senang Enggak Semakin susah Setiap malam Penudungan dibayang-bayang rasa takut Hat maling Hat garong Sampai ketika teman-teman lama datang juga hat Agar mau bodoh ini Ya Allah Ya Rabbi Dan ketika Anda kaya Anak-anak Anda yang tadinya rajin ke masjid Kena narkoba semua Jadi apa yang Anda cari Ini adalah realita Bukan hayalan Realita Bahwa kalau Anda tidak menerima ketentuan Allah Apapun yang terjadi Selalu Anda menderita Tapi ketika Anda sudah siap menerima segala ketentuan Allah Kaya, miskin Adalah sama Menyenangkan Sakit yang sehat adalah sama Sangat menyenangkan Bisa ramai di tengah kesepian Dan bisa sepi di tengah keramaian Ya sebelum Anda bisa sepi di tengah keramaian Dan belum Sebelum Anda belum bisa ramai di tengah kesepian Ya belajarlah bersepi-sepi Di tempat yang sepi dulu Ya memang sih Harus belajar Pengen sepi Ya iya sekarang Saya di tempat yang sepi lah Ke hutan kemana Ke gunung sana Sendirian Merasa kesepian Ya kan Ya kan Nyepi dulu Tetapan dulu Ya kalau sudah selesai Anda bisa bertapan di tengah pasar kok Bahkan bisa bertapan di tengah diskotek Kesadaran yang tinggi Ini persoalan-persoalan kesadaran sebetulnya Ternyata ilmu-ilmu pengetahuan apapun Tidak otomatis menghantar Anda kepada kesadaran yang tinggi ini Malah justru terbalik Bahwa ilmu itulah yang menjadi hijab dirimu Yang menutupi mata hatimu adalah ilmu juga Setelah Anda punya ilmu banyak Anda sudah take for granted Akulah yang paling benar Selesai Seperti itu